Intro Jelang pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah pada bulan November mendatang, Dinas Keperdudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Matanghari mulai mendata kembali masyarakat suku anak dalam atau SAD. Kepala Dinas Keperdudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Matanghari, Revlizer mengatakan bahwa saat ini kurang lebih ada 506 jiwa masyarakat suku anak dalam yang ada di Batanghari. Jumlah masyarakat SAD tersebut tersebar di beberapa wilayah seperti Kecamatan Batin 24, Kecamatan Morabulian, dan saat ini setidaknya ada 208 masyarakat SAD yang telah memiliki kartu identitas berupa KTP dan KK. Sampai saat ini data SAD sanak kita itu di Capil ada 146 KK, kemudian kurang lebih 506 jiwa. Ini kita pendataannya langsung di tempat, langsung dikumpulkan di satu tempat di pinggir-pinggir desa. Kemudian ada 208 jiwa yang sudah kami rekam dan kami cetakkan, mereka sudah memiliki KTP. Sementara itu, Disduk Capil juga akan kembali melakukan perekaman ke desa-desa khususnya yang ada di wilayah yang terdapat masyarakat SAD. Hal tersebut untuk memastikan bahwa masyarakat SAD juga dapat menggunakan hak suaranya pada pilkada mendatang.